Ini dia duet Kim Min Jai di lini pertahanan Birmingham City. Tapi sebelum mengetahui siapa orangnya, kita update dulu bursa transfer lainnya. Yang pertama adalah tawaran bagi Amrabat dari rival sekota kita Aston Villa. Nah, kalau sebelumnya Amrabat sempat mau dilepas oleh Thomas Shelby ke City, kali ini nampaknya Shelby mau mempertahankan Amrabat. Kita lanjut ke tawaran berikutnya, di mana setelah sebelumnya ditawar balik oleh PSG, kali ini Kim Min Jai mendapatkan tawaran dari Atletico Madrid. Yang mana keputusan Thomas Shelby pun tetap sama dengan menolak tawaran tersebut. Ngomong-ngomong masalah transaksi barter Kim Min Jai dengan Romero, jangan lupa budget transfer kita saat ini ada di angka 181 juta. So, dengan budget sebanyak ini, pemain baru yang akan kita beli untuk menggantikan Romero adalah Sven Botman. Sebuah nama yang direkomendasikan oleh salah satu penonton di Youtube yang dulu tergabung sebagai member sebagai coach, Yanni Ozanosora. Dan juga tentunya sebuah nama yang juga banyak direkomendasikan oleh kalian para penonton di TikTok dan juga di Youtube yang udah follow IG TikTok dan juga Youtube gue. So, untuk mewujudkannya nggak pake lama, langsung aja kita nego Sven Botman yang pada karir mode ini berseragam Red Bull FC. Di mana seperti yang kalian lihat, Sven Botman sendiri saat ini memiliki rating 87 dan juga nilai jual sebesar 56.500.000. Namun menurut timnya, Thomas Shelby bisa mendapatkan tanda tangan Sven Botman dengan memberikan tawaran minimum di angka 63.200.000.000 dan juga maksimum di angka 79.000.000.000. Dan setelah melakukan negosiasi panjang, pada akhirnya Thomas Shelby berhasil mendapatkan Sven Botman di harga minimumnya yakni 63.000.000.000 aja. Wah gokil, kalau untuk urusan negosiasi sama Thomas Shelby udah nggak perlu kita ragukan lagi. By the way, karena udah deal sama klubnya, sekarang langsung aja kita nego sama pemainnya. Nggak pake lama, Sven Botman dan agentnya pun langsung diundang ke kantor Thomas Shelby untuk melakukan negosiasi. Hingga akhirnya negosiasi pun selesai dilakukan di mana Sven Botman pun berhasil kita kontrak selama 3 tahun dengan rol krusial. Namun dengan adanya sedikit kenaikan gaji dari 83.000.000 per minggunya di Leipzig menjadi 94.000.000 per minggunya di Birmingham City. Nggak apa-apa lah ya, gajinya naik sedikit. Yang penting budget transfer kita masih banyak guys. By the way, karena udah deal nggak pake lama, Sven Botman juga langsung dikirim oleh Thomas Shelby ke pusat pelatihan Birmingham City untuk melakukan tes kesehatan. Sesampainya di sana, dirinya nggak cuma disambut oleh Thomas Shelby, namun juga disambut oleh calon duet barunya di Birmingham City, yakni Kim Minjai. Waduh, menarik nih guys. Dua center back kita sama-sama baru. Kira-kira pertahanan kita bakalan makin solid atau justru chemistrinya malah belum nyatu. By the way, sama seperti di part sebelumnya ketika menyambut Kim Minjai, Jaden Sancho yang lagi cedera pun kembali terlihat untuk menyambut Sven Botman. Waduh, cedera-cedera kayaknya Sancho tetap mau tampil terus nih guys. Oke, transaksi Sven Botman udah beres. Sekarang kita lanjut ke ronde keempat FA Cup, di mana kita bertemu dengan Manchester City. Yang mana kalau kita bandingkan di Liga, mereka adalah saingan terdekat kita di Liga, bahkan selisih poinnya aja cuma satu poin guys. Jadi pertandingan ini tentunya nggak bakalan mudah. Ditambah lagi pertandingan ini hanya berjarak tiga hari aja dari pertandingan semifinal Karabau Cup sebelumnya melawan Aston Villa. Yang mana hal tersebut tentunya membuat beberapa pemain masih belum fit dan harus dirotasi oleh Thomas Shelby. Menariknya di lini belakang duet Sven Botman dan juga Kim Minjai pun langsung dipasang oleh Thomas Shelby. Sementara itu, berikut adalah line-up dari Manchester City, di mana Richa Lison masih dipasang di posisi sayap kanan, sementara Greenwood terus-menerus ada di bangku cadangan. Waduh, asli sih guys. Greenwood kayaknya jadi pemain yang paling nyesel meninggalkan Ben Minjai. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja ke pertandingannya. Di mana Taylor Roberts yang kontraknya baru aja diperpanjang oleh Thomas Shelby langsung membayar kepercayaannya dengan berhasil tampil gemilang kembali dengan membobol gawang Manchester City di menit ke-15. Birme Ham pun unggul 1-0. Dan ngomong-ngomong masalah Taylor Roberts, ternyata permainan gemilangnya pada pertandingan ini nggak cuma hanya mencetak gol aja, namun juga berhasil mengeluarkan skill-nya untuk mempermalukan pemain belakang Manchester City. Sayangnya pada akhirnya nggak ada lagi gol yang tercipta hingga turun minum, hingga akhirnya babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Kenapa harus menunggu jam 7 malam kalau bisa nonton sekarang? Kenapa harus penasaran siapa pemain yang harus dibeli kalau bisa nentuin sendiri? Mau komentarmu selalu saya balas? Atau mau namamu ada di video saya setiap harinya? Ya, semua hal tersebut dan keuntungan lainnya bisa kamu dapatkan dengan menjadi member channel ini. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol join, terus pilih level membership yang kamu mau. Nah, harganya mulai dari 4.900 rupiah aja. Jadi, tunggu apa lagi? Join sekarang! Memasuki babak kedua, Pep Guardiola yang sadar harus segera menyamakan kedudukan pun pada akhirnya langsung memasukkan Rodri. Nggak cuma itu aja, untuk semakin memperkuat serangannya, Tiago Almada pun juga dimasukkan oleh Pep Guardiola. Sayangnya, alih-alih menyamakan kedudukan di menit ke-63, Manchester City justru harus kebobolan kembali oleh Birmingham. Dimana gol kali ini dicetak oleh Kapten Gita Dele Alli setelah berhasil melewati Ederson. Birmingham pun berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Manchester City. Dan setelah unggul 2-0 ini, barulah Thomas Shelby percaya diri untuk melakukan 3 pergantian pemain dengan menarik Dele Alli, Christian Bielik, dan juga Evan Ferguson keluar. Sayangnya, kepercayaan diri tersebut nampaknya terlalu cepat. Karena 5 menit kemudian, tepatnya di menit ke-73, Birmingham justru dihukum penalti oleh Wasid setelah Sven Boutman tanpa sengaja memblok bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Untungnya, Erling Haaland gagal mengeksekusi penalti dengan baik setelah tendangannya masih membentur tiang gawang. Ashasil, Thomas Shelby pun kembali percaya diri dengan melakukan 2 pergantian pemain lagi, kali ini dengan menarik Taylor Roberts dan juga si Ricky Dembele keluar. Untungnya benar aja, pada akhirnya Manchester City benar-benar nggak berhasil membobol gawang Birmingham hingga pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 bagi kemenangan Birmingham City. Wah, meskipun ada sedikit keberuntungan setelah tendangan Haaland mementur tiang gawang, tapi laga debut duet Kim Min Jae dan juga Sven Boutman boleh juga nih guys. Dimana kita berhasil mendapatkan clean seat bahkan nggak nanggung-nanggung melawan Manchester City. By the way, pada akhirnya justru keeper kita Callum Sanderson lain terpilih menjadi man of the match atas clean seat-nya tersebut. Setelah berhasil membawa Birmingham City lolos ke ronde kelima, seusai pertandingan Thomas Shelby pun tentunya langsung diwawancara oleh media. Dan bukan media Inggris namanya kalau nggak ngegoreng berita. Bahkan Sven Boutman yang berhasil mendapatkan clean seat di laga debutnya aja tetap aja dicari-cari kesalahannya karena telah handsball pada pertandingan tadi. Namun di sisi lain tentunya sang pelatih Thomas Shelby tetap membela pemain barunya tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua di mana pertanyaan kedua pun cukup menarik. Thomas Shelby pun ditanya dengan cederanya Jaden Sancho selama 3 bulan kira-kira apa yang akan ia lakukan untuk mempertahankan gelar juara atau bahkan memenangi targetnya yakni Champions League. Dan jawaban Thomas Shelby pun nggak kalah menariknya di mana dirinya menjawab bahwa akan ada pemain lainnya yang akan menggantikan tugas dari Jaden Sancho. Wah, ini maksudnya pemain Birmingham atau akan ada pemain baru lainnya lagi nih guys yang akan menggantikan Sancho. Dan kalaupun iya, kira-kira pemain sayap siapa lagi nih guys yang perlu kita beli untuk menggantikan Sancho. Namun sebelum kalian memberikan saran seperti biasa, pastikan kalian menonton video berikut ini terlebih dahulu. Kalian mau request pemain untuk karier mode ini? Caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja channel Youtube gue dan juga follow Instagram gue. Kemudian tinggal tulis nama pemain yang kalian mau di kolom komentar. Nantinya, kalau requestan kalian sesuai dengan kebutuhan tim dan juga budget tim, pasti akan langsung gue kabulkan. sub indo by broth3rmax